Hai guys, kembali lagi sama gue Jason Matthew di channelnya Men's Fashion, Hairstyle, dan Lifestyle Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua baik-baik semua ya Nah, pada hari ini, seperti yang kalian udah lihat di judul dan di thumbnail Gue mau nge-review suatu produk yang bukan dari Indonesia Sebenarnya ini adalah produk dari Malaysia Tetapi produk ini lumayan memikat perhatian gue Karena setiap kali gue pergi ke mall atau gue pergi ke tempat buat Beberapa tempat di Guardian, itu mereka menjual produk ini Dan dari packaging-nya cukup menarik Sehingga waktu diskon gue beli deh Pomade-nya, yaitu namanya Batlab Seperti ini, Batlab Ini yang Mate Max Untuk waterbase pomade, strong and mate Kenapa gue pilihnya mate? Karena ya, karena belakangnya gue lebih demen menggunakan produk-produk yang hasilnya Finish-nya itu natural Cukupnya yang Mate Max untuk bahan review gue Dari produk Batlab ini Gimana reviewnya? Tonton terus sampai habis ya Nah, untuk Batlab ini sendiri Ini kalau nggak diskon ada di harga sekitar Rp80.000an Nah, tetapi karena diskon gue dapet ini murah Di Guardian Ini beratnya 40 gram Untuk packaging-nya itu dia keren ya Menggunakan bahan plastik Warna hitam dengan Stiker yang cukup mencolok Burung Dan juga logonya Bagus juga Oke juga Cuman untuk dari kualitasnya Kita Belum bisa tau ya Karena kita Sebenernya gue udah pake Cuman gue nggak akan langsung kasih ke kalian Tau gimana sih kualitas dari pomade ini Dari waterbase pomade Seharga Rp80.000 Di belakangnya ada sedikit tulisan Barcode Dan ya biasa lah ya Produk Dan ada expired-nya juga Dari manufacturing date-nya Oke, langsung aja kita buka dan kita coba ya Sebelumnya rambut gue ini Dalam keadaan basah Gue habis keramas tadi Jadi kita keringin dulu ya rambut kita Untuk kali ini Gue nggak akan menggunakan sisi Ria Untuk Membuat rambut gue bervolume Karena Gue hanya akan membuat Hairstyle yang Santai hari ini Kita coba ya Jadi seperti inilah Setelah dikeringin ya rambut gue Panjangnya udah lumayan Udah hampir Udah sampai sehidung juga Sebagian Ada yang masih semata Sekarang kita coba aplikasikan Dari si pomade-nya itu ya Untuk pomade-nya itu Di dalamnya Dia bentuknya seperti ini Warna abu-abu Ini udah bekas Gue pakai Sekali dua kali ya Jadi udah ada bekas colekannya Untuk aromanya sendiri Ini cukup Wangi Seperti shampoo Untuk Dari Keliatannya sih Ini Akan menghasilkan Glossy ya Cuman tertulis Made Dari warna-warna Mengkiraunya ini Langsung aja kita coba Apakah beneran dia Made Apakah dia beneran Stronghold Ini Ternyata Setelah gue Aplikasikan ke tangan Itu akan membuat tangan kalian Berwarna Abu-abu Seperti warna Dari Produknya Langsung Kita coba Nah Sekarang Rambut gue udah selesai Nah Sekarang gue kasih lihat Rambut gue Kayak gimana Penggunaan Bedlab Ini Nah Sebenernya Dibilang made Ini gak terlalu made Karena Atau mungkin Karena Masih baru banget Gue pakai Ini masih keliatan Klimis-klimisnya Glossy ya Untuk Dari depan Tampak Kesampingnya Dan Samping Sebelahnya Lagi Untuk Holdnya Kemarin Sempat Pernah Gue coba Untuk Di rambut Gue yang Panjangnya Ini hampir Mau Sehidung Sebenernya Untuk Holdnya Ini kurang Kuat Menurut gue Mungkin Buat kalian Yang rambutnya Pendek-pendek Yang sealis Di atas alis Kalau kalian Pengen Bikin Rambut Yang Divervolume Ke atas Ini bisa Cuman Kalau misalnya Rambut kalian Semakin panjang Kalian butuh Produk Yang lebih Kuat Lagi Kalau Untuk Dari Bedlab Ini Untuk Yang Segini Sekedar Cukup Tahan Untuk 2-4 Jam Tergantung Aktivitas Kalian Kalau Kalian Olahraga Atau Kalian Di Luar Terkena Angin Rambut kalian Mudah banget Untuk Tergeser-geser Itu memang Kurang Dianjurkan Untuk menggunakan Bedlab ini Tetapi Kalau misalnya Kalian Aktivitasnya Indoor Dan Kalian memang Cuman Ingin Menggunakan Rambut yang Tertata rapi Ini selama Waktu yang Cukup singkat Kalian bisa Menggunakan Ini Tapi Ini Balik lagi Ke Hair Type Kalian Sama Preferensi Kalian Kalian Mau Menggunakan Untuk Acara Apa Untuk Kegiatan Apa Dan Tergantung Juga Pada Panjang Rambut Kalian Jadi Setiap Orang Pasti Beda Beda Hasil Di Rambut Nya Nah Ini adalah Hasil Penggunaan Produk Bedlab Di Rambut Gua Ternyata Cukup Memuaskan Dan Cukup Baik Hasil Karena Bisa Membuat Rambut 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 Tetap Tampir Baik Sekian Review Dari Produk Bedlab Kita Hari Ini Baik Kalian Punya Pertanyaan Kalian Boleh Tanyakan Di kolom Komentar Apabila Kalian Punya Saran Tentang Produk Produk Lain Atau Produk Produk Seputar Bedlab Kalian Juga Bisa Tanyakan Di kolom Komentar Untuk Video Ini Tidak Di Endorse Jadi Untuk Pengetahuan Gua Sendiri Tentang Bedlab Ini Masih Kurang Banget Karena Produk Sendiri Memang Dari Malaysia Dan Gua Kurang Mendalami Produk Ini Tapi Kalau Kalian Mau Beli Kalian Bisa Cari Di Guardian Atau Mungkin Online Shop Di Shopee Dan Tokopedia Juga Ada Banyak Nah Kalau Misalnya Kalian Butuh Inspirasi Mengenai Men's Fashion Hairstyle Dan Juga Lifestyle Kalian Bisa Banget Subscribe Di Channel Youtube Gua Dan Jangan Lupa Nyalain Bell Notifikasinya Supaya Kalian Selalu Terupdate Terus Video Video Terbaru Dari Gua Dan Kalian Bisa Share Video Ini Keteman Teman Kalian Bila Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Juga Subscribe Mengenai Men's Fashion Hairstyle Dan Lifestyle Juga Dan Berserta Ada Motivasi Buat Kalian Supaya Hidup Kalian Menjadi Lebih Positif Dan Lebih Terinspirasi Nah Sekarang Video Ini Sudah Sampai Di Akhir Kita Ketemu Lagi Di Video Besok Thank you For Watching And See you Next Time Bye